Selamat pagi ibu bapak yang saya muliakan Salam sehat bagi kita semuanya Kali ini kepada teman-teman saya akan memperkenalkan kembali Salah satu makanan tradisional orang Batak Namanya kue putu Lebih tepatnya ini adalah makanan tradisional yang lajim Dimakan atau diperjual belikan di kota Tarutung Selain kue talam Inilah kue putu Yang terbuat dari tepung beras dan tepung ketan Yang dicampur dengan sedikit garam dan gula secukupnya Setelah diadon begitu Lalu dikukus Dikukus dalam mangkok sehingga dia membentuk seperti ini Jadi ini cetakannya dalam mangkok dan dalam mangkoknya itulah dia dikukus hingga matang Jadilah kue putu Ini adalah kue tradisional Yang menurut saya tak ubahnya seperti Komposisinya itu seperti Komposisi lapet Atau komposisi pohul-pohul Kurang lebih sama Dan ini sangat baik untuk sarapan Untuk digunakan sebagai sarapan Karena ini memiliki kalori yang cukup untuk mendukung aktivitas kita Karena dia terbuat dari tepung beras Ini bisa dipanaskan kembali kalau dingin supaya dia kembali lembut atau gembur Kalau dia dingin dia keras seperti putu itu Seperti putu itu dia keras Dan setelah dikukus kembali dipanaskan maka dia teksturnya seperti ini Dia lebih lembut dimakan Dan ini enak Silahkan Alex dimakan Barangkali ini perlu kita lestarikan kembali Kami beli ini kemarin dari Tarutung Tepatnya jalan Tarutung ke arah Pasur Nabi itu Ke arah Pahae Di depan SMK Siatas Barita Di bawah salib kasih itu Kasih itu di kampung Siatas Barita Disitulah dijual ini Dan kita harus lestarikan ini Makanan tradisional orang Batak ini Caranya adalah kita membelinya Kalau kita tidak membeli ya bagaimana mereka lestarik Bagaimana Mika bisa mereka bertahan Dan kepada teman-teman yang berkunjung ke Tarutung Jangan lupa Ada dua makanan tradisional orang Batak disana Yaitu kue putu Dan kue talam Rasanya enak Dan saya pikir ini Baik untuk dimakan sebagai sarapan Atau sebagai jajaran Oke selamat Selamat menikmati Ini akan saya coba makan Rasanya empuk Coba yang 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 Kau bilang kemarin Kayak ada coklatnya ini Yang ini coba dulu Enak Gurit dia Wangi khas Cepung Terasa Karena Penyajiannya amat selerhana Simpel Tidak ada campuran-campuran Pengadu Bagaimana rasanya Enak Dua jempol ya Oke Dua jempol Bikin dua jempolnya Oke Silahkan mencoba Kue putu dari Carutum Tidak ada jempolnya Terima kasih